Oke teman-teman, balik lagi di channel Krishna Adityo Nah, di video kali ini kita membahas seputar tentang piano ini ya teman-teman Yamaha P45 yang dia sudah hampir 2 tahun ini Akhirnya mengalami masalah teman-teman Ya maklum ya, dipakai setiap hari dan ya nggak ngerti lah Rusaknya sih sebenarnya nggak signifikan banget Intinya, tuts-tutsnya masih bisa nyala semuanya Rusaknya tuh kayak gini teman-teman Jadi, kita coba nyalain dulu ini Nah, kalau mau nyalain piano ini Kita langsung nancepin adaptornya gini aja Oke Dia langsung nyala Nah, dia langsung nyala tuh teman-teman Tombol powernya ini Dia tidak berfungsi sama sekali Oke, nah ini mati nih Dia mati, posisinya mati Kemudian kita nyalain lagi powernya Nggak bakal nyala teman-teman Tidak bakal nyala Jadi, caranya nyalainnya Baru dicopot lagi Baru dipasang lagi begini Nah Masih mati juga Kita coba sekali lagi teman-teman Nah, baru nyala Jadi, kadang-kadang gitu Kadang langsung nyala, kadang nggak Nah, kerusakannya kayak gimana Kita nggak ngerti teman-teman Ya, intinya kayak gini Jadi, misalnya seharian udah nggak dipakai nih ya Kemudian kita mau pakai lagi Pianonya, kita harus nancepin dulu adaptornya Baru dia langsung nyala Dan dia pasti akan mati lagi Kurang lebih ya Nggak nyampe 30 detik, 40 detik Itu dia udah mati lagi Kemudian kita cabut lagi adaptornya Baru nancepin lagi Ya, kadang dia mau nyala Kemudian kalau nggak nyala Ya, dicabut nancepin lagi Baru dia akan nyala terus Nah, pas posisi nyala terus Mas Chris udah nyobain sekitar 3-4 jam Dia nyala terus, teman-teman Nggak mati-mati Akhirnya kita memutuskan untuk Pergilah ke toko Eh, ke toko Apa namanya? Ketempat servisan, teman-teman Kebetulan dekat rumah Jadi, agenda hari ini Kita mau servis piano ini Semoga bisa bener lagi Kurang lebih budgetnya Tadi dia bilang kisaran Rp350.000-400.000 Teman-teman Yuk, simak terus Udah, kalau nggak pakai suitcase pianonya ya Kurang rasu Nah, akhirnya selesai teman-teman Cuma di sini mas Chris Mau cerita sedikit Ke teman-teman semua Semoga bisa bermanfaat Dan teman-teman yang mengalami Hal yang sama seperti mas Chris Bisa mendapatkan solusi Di video ini ya teman-teman Jadi, piano ini mas Chris Gunakan kurang lebih 2 tahun 3 bulanan Atau 2 tahun 4 bulanan lah teman-teman Piano ini mas Chris Sering pakai Tapi mas Chris Tidak pernah bawa piano ini Kemana-mana ya Artinya ini stay aja di rumah Kemudian Mas Chris gunakan untuk Ngajar Untuk pelatihan Juga untuk konten-konten Nah Ternyata Setelah Piano ini Bekerja keras ya teman-teman Muncullah titik-titik Capeknya gitu dia Ya kerusakannya Seperti yang mas Chris Sebutkan di video awal tadi Nah kemudian mas Chris Mencoba mencari Jasa reparasi Di Google Map Di daerah Yogyakarta Kemudian mas Chris Menemukan salah satu Yang paling dekat Dengan tempat tinggalnya Mas Chris Intinya yang paling dekat ya Bukan yang bagus Yang mana Yang kira-kira Apa namanya Tras yang mana Mas Chris gak pikir Sampai situ Ya karena menurut mas Chris Semuanya baik Dan Untuk mengefisiensi waktu Ya mas Chris cari Yang paling dekat disitu Kemudian mas Chris Ke arah sana Ke workshopnya ya Teman-teman Ternyata disana Tidak bisa parkir Kendaraan Roda 4 tentunya Nah Tapi Teknisinya menghampiri Untuk menjemput piano ini Dan memberikan nota penerimaan Oke mas Ditinggal aja dulu Oke gak masalah Mas Chris tinggal Kemudian mas Chris Japri Sama Yang punya Toko Mas kira-kira Jadinya kapan Udah saya titipkan disini ya Oke Kira-kira jadinya Satu hari mas Besok malam Sudah bisa diambil Oke mas Chris Tunggu sampai besok malam Ternyata sudah jadi betul Teman-teman ya Jadi sesuai dengan Apa namanya Waktu yang dia katakan sendiri Kadang kan ada yang Mengatakan sendiri Oh jadinya besok Ternyata belum jadi juga Tapi ini gak Jadi dia Tepat gitu Nah Kemudian pas mas Chris mau ambil Ternyata beliau mengalami Mati listrik Sehingga mas Chris gak bisa ngecek Mas Chris mikir dua kali lah Tapi rumahnya ya deket ini kan Jadi bisa diambil besoknya lagi Daripada ngambil gak bisa ngecek Kemudian di rumah nanti ada masalah Mesti balik lagi ke sana Ribet lagi Yaudah besoknya mas Chris Ambil Ternyata tetap gak bisa Karena mas Chris ada acara Baru bisa mas Chris ambil besoknya lagi Jadi ini menginap sekitar Tiga harian ya teman-teman Di sana Nah sebelum mas Chris Menaruh piano ini di sana Mas Chris sudah menanyakan Sama pemilik tokonya Yang dia menangani sendiri Ya teman-teman Menangani sendiri Pastinya juga dengan tim Mas Chris menawarkan seperti ini Mas boleh gak kalau nanti Saya kontenkan Saya wawancara Kemudian masnya bisa menjelaskan Apa saja kerusakannya Supaya teman-teman Subscribersnya channel Krishna Adityo ini Bisa mengerti Dan bisa memahami Juga bisa Apa namanya Bisa Membetulkan juga Di sana ya teman-teman Bisa Reparasi juga Di tempat masnya gitu Tapi masnya tidak berkenan Dikarenakan ada privasi Yang dijaga Di timnya mereka Nah mas Chris sangat Menghargai itu Tapi di sini Mas Chris tetap Memberikan kontak Di kolom deskripsi Sebagai solusi Dari video ini Ketika teman-teman Mengalami Kerusakan yang sama Atau kerusakan Yang lebih parah Dari Yang mas Chris Alami ini ya Teman-teman Nah Intinya Mas Chris belum coba Piano ini Ini baru mas Chris Mau coba Di depan kamera Barengan sama Teman-teman semua Yang nonton Kita coba ya teman-teman Langsung aja Kemarin Tombol powernya Tidak bisa berfungsi Jadi waktu Ditancapin Dia punya Apa namanya Adapter Nah kemudian Langsung nyala Piano ini Ini posisi Tidak nyala Volumenya mas Chris Lumayan full in Ini posisinya Tidak nyala ya Teman-teman Kemudian mas Chris Nyalakan Tombol powernya Oke Dia langsung nyala Seperti Biasanya ya Teman-teman Dan ini Tidak ada Penggantian Adapter Adapternya masih Pake adapter Yang lama Jadi dia Sempat menjelaskan Ke mas Chris Bahwa kerusakannya Ada di Tidak connectnya Kabel dengan Sirkuitnya Kabel power Dengan sirkuitnya Jadi dia Connectkan kembali Karena ada Kebocoran disitu Kebocoran Saya belum tau Kebocoran artinya apa Kena air Atau bukan Kayaknya enggak deh Kalau kena air Karena mas Chris Belum pernah bawa keluar Piano ini Dan kena Percikan air hujan Juga enggak mungkin Ada pun Mas Chris bawa keluar Itu ada Bener-bener Tasnya yang Dia anti air Nah Kita coba Apakah ada fungsi Yang dia Tidak bekerja Dengan baik Nah teman-teman Dari pedalnya Coba Sustainnya Sudah Tapi ya percuma sih Kita Ngecek Satu persatu Karena hanya Di bagian Tombol power ini Kayaknya tidak akan Connect ke Bagian-bagian yang lain Ya teman-teman Intinya ini sudah bisa Kemudian mas Chris Akan matikan kembali Oke Sudah bisa berfungsi ya Teman-teman Lumayan nih Untuk biayanya Sekitar Rp350.000 Jadi Sebelum mas Chris Membetulkan ini Mas Chris menanyakan dulu Berapa biayanya Kurang lebih Sekitar Rp300.000 Sampai Rp400.000 Mas Oke Tidak apa-apa Tidak masalah Yang penting Piano ini bisa Bekerja lagi Sesuai dengan Kegunaannya Karena mas Chris Membeli piano ini Untuk Bekerja Ya Nah Oke Saya rasa Sudah berfungsi Dengan normal Kembali Jadi mohon maaf Buat teman-teman Yang kemarin terpending Terutama di musik Badis ya Ada beberapa yang terpending Dan mas Chris lagi tutup dulu Ini musik badis Karena mas Chris lagi Menyiapkan tempat Yang bener-bener proper Supaya teman-teman Nanti bisa Kursus offline Juga disitu Dan online Dengan keadaan Yang lebih baik lagi Semoga Mohon doanya Bisa Lebih lancar lagi Ya teman-teman Nanti untuk update-updatenya Teman-teman Bisa Mampir di channel Sebelahnya Mas Chris ya Channel keduanya Mas Chris Yang akan membahas Seputar tentang Proses-proses Pembuatan Atau pembangunan Kantor baru juga Rumah juga Ya teman-teman Nah Oke Gitu aja deh Kita ketemu di Kesempatan berikutnya Ya teman-teman Bye